Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana penyanyi Datin Aliyah memaklumkan dia tidak tertegang apabila memikirkan soal zuriat biarpun usia perkawinannya kini mencecah 10 tahun. Menurut Aliyah atau nama sebenarnya Norhas Liyah Abu Hassan dia dan suami yang juga maestro muzik terkenal Datu Ramli MS hanya berserah kepada Yang Maha Esa. Tak ada masalah, belum ada anak kecil jadi boleh diuruskan semuanya. Di soal adakah bercadang untuk membuat rawatan persenyawaan in vitro kelak, Aliyah berkata kepadatan jadwal membuatkan dia belum memulakannya. Untuk rawatan itu kita bertanya-tanya juga walaupun saya tak banyak muncul di kaca televisyen tapi Alhamdulillah masih memenuhi jemputan acara dan nyanyian. Saya tak boleh katakan apa-apa lagi sebab jadwal saya agak padat. Seperti yang kita tahu rawatan AVF ini kena betul-betul bertenang dan jadwal juga kena kosong kalau ada rezeki Allah nak beri kita terima jelasnya positif. Dalam pada itu pelantun lagu meluru ini berkata suaminya juga bersikap positif mengenai itu dan rumah tangga mereka dalam keadaan yang baik. Dia oke sahaja. Orang luar pasti fikir bila kami tak banyak gambar dan video bersama tapi sebenarnya kami baik-baik sahaja. Dia juga bukanlah seorang yang terburu-buru nak kata bahagia betul biasalah rumah tangga ada pasang surutnya kongsi Alia akui ada perasaan pasrah sehingga terputus asa Alia berkongsi dia banyak mendengar cerama agama dan hanya berserah kepada Tuhan. Tipulah tak ada putus asa saya seorang wanita biasa Saya melalui proses matang sebagai wanita Jadi bila kita banyak mendengar cerama untuk menguatkan rohani jadi kita tahu hakikatnya adalah kita bukan berancang yang hebat banyak perkara yang saya rancang tidak menjadi Di sepanjang jalan kehidupan itu kita kena berserah tak perlu stres kita akan rasa tenang Apa yang kita cari jalan kehidupan adalah ketenangan kerana ia sungguh mahal tutupnya Pasangan ini mendirikan rumah tangga pada Mac 2013 dalam sebuah Mardis secara rahsia di Indonesia Itu sejenfa hari ini Sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih